Kedaraan yang mengangkut supporter PSM Makassar di Stadion KLFA Malaysia dirusak hingga beberapa bagian kaca pecah dan sejumlah supporter pun dikabarkan mengalami luka karena lemparan batu. Kejadian perusakan tersebut terjadi setelah pertandingan antara PSM Makassar melawan tim Tuan Rumah Kuala Lumpur City FC pada laga final Piala AFC Zona ASEAN, Rabu, 24 Agustus 2022, malam. Usai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Tuan Rumah, supporter dari tim tamu meninggalkan stadion dan menuju ke dalam bas mereka. Ketika berada di bas, tiba-tiba sekelompok orang yang diduga merupakan fans Tuan Rumah melakukan pelemparan batu. Kami takutnya kalau kita jalan, kita dilempari lagi di jalan, kata supporter dalam video yang beredar di media sosial, Rabu, 24 Agustus 2022. Hancur, kaca pecah, sambungnya. Dalam video itu, juga terlihat petugas keamanan pun sudah melakukan pengamanan kepada supporter PSM. Namun, para pelaku pelemparan tersebut sudah lebih dulu kabur. Pertandingan final AFC Zona ASEAN antara PSM Makassar melawan Kuala Lumpur dimenangkan tim Tuan Rumah dengan skor 5-2. Gol Kuala Lumpur dilesakkan Romel Morales, Jordan Mintah, Paulo Josu, 2, dan Muhammad Azman. Sementara tim Juku Eja membalas melalui gol Jakob Sayuri dan Akbar Tanjung. Sehingga dengan hasil tersebut memastikan Kuala Lumpur FC melaju ke babak selanjutnya AFC Cup musim 2022.